Dalam upaya menekan angka pengangguran yang terbilang cukup tinggi di kota Palopo, Dinas Tenaga Kerja berencana menggelar job fair bagi para pencari kerja. Job fair rencananya akan dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 9 dan 10 Juli 2024 mendatang. Berdasarkan data, jumlah pengangguran di kota Palopo mencapai lebih dari 7.400 orang. Angka ini terbilang cukup tinggi dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan Kabit Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Raffia De Fretes, saat ditemui media pada Jumat pagi 28 Juni 2024. Raffia menjelaskan job fair ini akan menggandeng sejumlah perusahaan dari kota Palopo maupun luar daerah. Hal tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi para pencari kerja di kota Palopo dan sekitarnya. Menurut Raffia, Dinas Tenaga Kerja kota Palopo mulai membangun komunikasi dengan sejumlah perusahaan dari berbagai sektor. Nantinya para pencari kerja bisa datang langsung ke lokasi job fair untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang mereka minati. Selain job fair, disenaker kota Palopo juga terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan memberikan pelatihan keterampilan agar memiliki kompetensi untuk terjun langsung ke dunia kerja seperti mendaftar di perusahaan atau menekuni dunia wira usaha. Alfian Talha mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!